Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan kami mulia grup channel yang membahas tentang budidaya lebah ya teman-teman Alhamdulillah ini di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana langkah awal cara memulai budidaya lebah klanceng ya teman-teman alias trigona levis cep buat teman-teman semua saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini yang belum subscribe silahkan subscribe semoga channel ini bisa menginspirasi buat teman-teman teman-teman semua dan bermanfaat tentunya ya teman-teman Oke buat teman-teman semua yang mau memulai budidaya lebah klanceng buat pemula yang pertama siapkan kotak ya teman-teman kotak ini tidak harus dari kayu bisa bisa juga dengan bambu ya teman-teman setelah kita menyiapkan kotak langkah yang kedua kita harus mencari koloninya ya teman-teman mencari koloni ini dengan cara kita berburu yang pertama bisa juga kita beli koloni ya di biasanya kami itu berburu di hutan-hutan ya teman-teman atau di rumah warga yang masih pakai bambu itunya usuknya ya biasanya di usuk bambu itu koloni klanceng sangat suka disitu ya teman-teman tetapi kalau ini di biasanya di rumah warga kita harus membayarnya ya teman-teman ganti koloni beda sama di hutan kita tinggal berburu ya teman-teman dan setelah kita mendapat koloninya kita bisa memasukkan koloni klanceng itu ke dalam kotak-kotak ini ya teman-teman biar budidaya lebahnya lebih mudah dan biasanya kalau koloni dibambu seperti ini tinggal memindahkan dengan kotak-kotak saja ya teman-teman dan buat teman-teman kalau sudah banyak koloni bisa berhenti berburu kita tinggal tinggal pecah koloni saja ya memperbanyak koloni dengan memecahnya setelah kita punya ratusan koloni mungkin bisa berhenti berhenti bolang atau berburu tinggal mempersiapkan kotak-kotaknya ya teman-teman dan langkah selanjutnya ini tidak kalah penting teman-teman kita harus menanam vegetasi buat bahkan lebah klanceng yang mengandung nektar resin juga polen ya teman-teman dan buat teman-teman yang punya kendala di vegetasi kalau tinggal di pedesaan bisa mengandalkan vegetasi dari alam vegetasi dari alam ini juga banyak sekali ya teman-teman jangan khawatir karena lebah klanceng bisa mencari bakannya sampai radius lima ratusan meter ya teman-teman jadi jaraknya sangat jauh untuk mencari makannya itu dan langkah selanjutnya ini tinggal penempatan kotak koloni ya teman-teman tidak harus di tempat yang mewah atau gimana cukup di sekeliling rumah juga bisa atau di gubuk-gubuk dengan cara digantung seperti ini ya teman-teman bisa pakai tali rafia ini digantung di sekitaran belakang rumah dengan digantung ini lebah klanceng lebih gampang mencari makannya ya teman-teman atau membuat tatakan seperti ini pakai bambu ditaruh samping rumah dengan cara seperti ini mungkin dari segi biaya kita bisa menghematnya ya teman-teman jadi kita nggak harus bikin tempat yang baru ya menggunakan yang sudah ada di sekeliling kita oke teman-teman mungkin itu dulu cukup sekian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh